Polisi amankan sopir dan mobil travel yang nekat angkut pemudi ke luar kota. Modusnya, travel ini gunakan plat hitam, seolah-olah bukan angkutan. 115 mobil yang ternyata travel ini sejak awal bukan ini terparkir di lapangan di telantas Polda Metro Jaya. Ratusan mobil ini kena razia aparat, pendapatan bawa penumpang kebanyakan menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Tibur. Modusnya, pemudi travel gunakan plat hitam, seolah-olah tak angkut penumpang. Ya, sehari-hari kita kerja kayak gini, nggak ada kerjaan lain lagi. Jadi ya kita cari rencetnya memang menarik travel kayak gini sih. Polisi menciduk travel ini di jalur arteri, ruas tol, dan jalan-jalan tikus yang minim pengawasan aparat. Untuk mendapat penumpang, para pengemudi sebarkan informasi via jejaring media sosial. Mereka jamin bisa sampai ke kampung halaman dengan tarif tertentu dan tak perlu bawa dokumen penunjang perjalanan. Di antaranya surat keterangan bebas COVID-19. Modus operandinya, ya, memang mereka mematok biaya yang lebih tinggi dari harga biasanya. Sebagai contoh misalnya, Jakarta Cilacap, mereka patok 300 sampai 350 ribu. Padahal biasanya itu hanya 200 ribu rupiah. Para pemilik mobil baru bisa mengambil kendaraannya setelah larangan mudik usai 17 Mei mendatang. Sejak awal pekan ini juga tim gabungan TNI, Polres Garut, dan Satgas Penanganan COVID-19 sudah menjaga ketat jalur limbangan yang jadi salah satu akses masuk ke Kabupaten Garut. Mereka memeriksa mobil pribadi dan penumpang yang akan melintas. Aparat melindak tegas kalau temukan travel gelap bawah rombongan calon TKI yang baru saja ikut pelatihan di Jakarta. Seluruh penumpang travel menjalani tes rapid antigen di lokasi. Selain di jalur limbangan penghubung Bandung dan Jawa Tengah, penyekatan juga dilakukan di jalur Kadung Mora Garut. Pengemudi yang tak kantongi dokumen syarat perjalanan harus putar balik. Di Kabupaten Garut rencananya ada 12 titik penyekatan yang dijaga ketat. Dan di antong, Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!